Universitas Teknologi Surabaya atau UTS tingkatkan kualitas sarana-prasarana, manajemen dan layanan digital sebagai bagian dari rebranding. Rebranding kampus UTS ini ditujukan untuk semakin memudahkan dan meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa dan calon mahasiswa. Melalui strategi rebranding, ini diharapkan kampus UTS dapat terus eksis dan bisa bersaing dengan berbagai kampus serta perguruan tinggi lain. Rebranding dilakukan dengan menerapkan beberapa strategi, diantaranya akreditasi program studi maupun institusi yang dilaksanakan oleh BAN PT sebagai legitimasi kualitas program pendidikan perguruan tinggi. Redesign logo UTS dengan konsep desain terkini agar menjadi kebanggaan identitas UTS. Selain itu, kampus ini juga menciptakan standar brand untuk kebutuhan marketing dan memanfaatkan para alumni sebagai branding melalui berbagai testimoni di website UTS. Untuk rebranding ini kan kita baru alih kelola ya, alih kelola dari yang selama ke yang baru. Alih manajemen ya, harapan kami dengan rebranding ini dengan logo yang baru, untuk membuat perang masyarakat ya, akan merubah image-nya ya, dari UTS lama ke UTS baru ya. Karena apa? Kami memiliki beberapa strategi, jadi kami sudah jemilaskan bahwa kami baru membangun pilar-pilar perguruan tinggi ya. Kira-kira kita bangun mulai dari serana-parasarana, SDM, istimewa romasi, pembelajaran, itu semua kita bangun. Jadi kita bangkit dari nol. Jadi bangkit dari nol, harapan kami nanti kepercayaan masyarakat kepada kami di UTS yang baru ini, itu lebih percaya lagi. Karena apa? Sekarang perguruan tinggi harus bermutu. Sehingga nanti lulusan juga harus bermutu. Ya kami di proses pembelajaran, ya kami sudah melakukan kurikulum KPT. Kurikulum bergantung ini berbasis KKNI. Jadi bersama Pak Tertaleg satu, yang berbasis revolusi industri. Karena apa? Saat ini, sudah mencanangkan, untuk capaian lulusan, harus sesuai dengan kompetensi program studi. Itu harus sekarang. Sehingga perguruan studi diharapkan memiliki suatu penciri. Penciri masing-masing buah studi yang nanti bisa digunakan di masyarakat. Dikatakan kampus ini memiliki keistimewaan dibandingkan perguruan tinggi lainnya. Di antaranya adalah perbedaan kurikulum yang menerapkan kurikulum lokal dan memuatan khusus yang disesuaikan dengan kompetensi pada masing-masing program studi. Timotili, Muhammad Wildan, Surabaya TV.